Dan disini terlihat ya bahagianya Starla dan juga Arya walaupun kehidupan mereka sederhana Namun disini tiba-tiba Starla mundur dan menyenggol Lilin bahkan Lilin itu sampai membakar bantal Dan tentu saja suasananya jadi panik dan menegangkan Dan disini terlihat Vivian yang menelpon Arya namun seolah-olah Arya tak peduli Dan disini Vivian pun marah-marah bahkan sampai ngamuk-ngamuk ngelempar benda-benda Bahkan ketika ngelempar pot disini terkena pembantu rumah tangganya Dan karena terkena lemparan benda keras dan juga pas jatuh itu nubruk tembok Disini si pembantu langsung meninggal Dan ternyata Starla mengetahui hal itu bahkan dia melihat di depan matanya Dan tentunya bapaknya Vivian pun langsung melindungi anaknya dan berusaha untuk menangkap Starla Dan kemudian bapak gundul ini meminta Starla supaya jangan melapor ke polisi dan dia pun mengancam Starla Dan terlihat ya bener-bener sok-sokan banget si bapak satu ini Dan tentunya kita tahu ya yang namanya Starla itu kan orangnya kerasi ya seperti ini Kemudian Starla pun melawan dan kemudian kabur berlari keluar Kemudian bapaknya Vivian langsung memanggil para anak buahnya untuk mengejar Starla Dan tentu saja Starla pun langsung berlari sekuat tenaga Dan dia pun dikejar beberapa anak buahnya bapak gundul Dan tentunya aksi kejar-kejaran pun gak bisa dielakkan Disini terlihat Starla pun sampai melompati pager kemudian dia pun berlari kencang Kemudian Starla juga melempar tanah ke para anak buahnya pak gundul itu Dan kemudian Starla pun lanjut berlari kencang mencari ojek Nah tentunya kalian pasti makin penasaran ya dengan kelanjutan Cinta setelah cinta pada hari Jumat 28 Juli 2023 hari ini Dan disini terlihat sangat seru sekali ya aksi kejar-kejaran Starla dan para anak buah bapak gundul Ya semoga saja Starla bisa selamat dari kejaran para anak buah bapak gundul itu Sima kelanjutan cinta setelah cintanya di SCTV Dan jangan lupa terus dukung Shifa Family Terima kasih